Intro Sekelompok pereman dari lokasi perjudian dadu di kawasan Sejodoh, Kota Batam melakukan penyerangan terhadap kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah 2 Ikatan Pemuda Karya Kota Batam, Kepulauan Riau. Atas kejadian ini pihak IPK melaporkannya ke Polresta Barelang dan mereka meminta agar perjudian dadu yang sudah berjalan bertahun-tahun itu segera ditutup karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Kejadian ini berawal saat salah seorang dari kelompok tersebut menjual sebuah telepon genggam kepada Ketua Satgas IPK Kota Batam, Sangher Siregar. Begitu Sangher Siregar mengetahui ponsel tersebut rusak, dia pun memanggil si penjual untuk mengembalikan ponsel serta meminta uangnya kembali. Saat si penjual datang dengan membawa puluhan orang, Sangher malah dipukuli oleh salah seorang dari kelompok ini hingga mengalami memar dan luka di bagian kepala. Ketua DPRD II IPK Kota Batam, Hendrik Rajagugu, mengatakan penyerangan ini terjadi saat mereka melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Batu Ampar. Tanpa disangka, sekitar 20-an orang menyerang kantor IPK dengan membawa sejumlah kayu dan melakukan pengerusakan serta menghina organisasi IPK. Atas penyerangan ini pihak segera melaporkan ke Polresta Barelang. Kantor ini adalah marwah IPK seluruh kota Batam. Kita percaya masalah hukum yang kita serahkan kepada pihak kepolisian. Dan saya sudah buat laporan, satu pelaku yang merusak kantor Ikatan Pemuda Karya. Organisasi Ikatan Pemuda Karya adalah organisasi nasional dan bukan peraihmanisbi. Harapan saya, harapan usaha judi dadu supaya pihak kepolisian menindak dengan tegas. Kita siap dari Ikatan Pemuda Karya untuk menertibkan judi-judi dadu yang ada di seputaran Jodoh ini. Meskipun laporan ini telah ditangani oleh petugas di Polresta Barelang, namun puluhan anggota IPK masih tampak bersiaga di kantor yang berlokasi di pertokohan Tanjung Pantun, Seijodo, Kota Batam. Mereka masih berjaga-jaga atas kemungkinan kejadian penyerangan lagi, sebab jumlah kelompok preman dari lokasi perjudian dadu ini memang terbilang banyak. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata.